Intro Realokasi dan refocusing anggaran dilakukan di berbagai daerah termasuk di Banten Dengan jumlahnya yang fantastis, anggaran yang sebelumnya diperuntukkan untuk pembangunan dan pembiayaan lainnya dialihkan untuk penanganan dampak virus corona atau COVID-19 Penanganan COVID-19 yang menggunakan dana pemerintah tersebut, belakangan menuai banyak sorotan Bukan hanya berpotensi terjadinya penyimpangan atau rawan di korupsi Namun juga temukan modus yang mengerah politisasi jelang pilkada serentak 2020 Modus tersebut mulai tercium dan menjadi perhatian serius penyelenggara pemilu Bukan hanya mencederai demokrasi Politisasi dibalik penanganan COVID-19 jelas menodai rasa kemanusiaan Penanganan COVID-19 menguras banyak anggaran Bukan hanya pemerintah pusat tapi juga menodai Penanganan COVID-19 yang sebelumnya dialihkan untuk perbaiki kegiatan pembangunan Kini dialihkan untuk penanganan COVID-19 Bukan jumlah yang sedikit Anggaran yang lebih besar kemudian muncul kawatiran Bahkan kecurigaan adanya politisasi penanganan COVID-19 Kerawanan anggaran untuk COVID-19 ini muncul dari berbagai pihak Bahkan Komisi Pemenangan Korupsi telah mewanti-wanti kepala daerah Untuk tidak mengkologisasi anggaran COVID-19 Di tengah situasi daerah yang akan memaksanakan Tidak ada sejumlah pihak memberikan Peringatan termasuk Bawasro Bersama saya, Jadid Jaya Santika Dalam meja redaksi Tenangan COVID-19 Kerawanan di politisasi Saat ini Kita akan terhubung dengan Anggota Bawasro Banten Padrul Menir Selamat menikmati Baik Pemirsa, kini kita sudah tersambung Dengan anggota Bawasro Banten Bapak Badrul Munir Selamat malam Pak Badrul Munir Selamat malam Kepar Wanten dan Pemirsa Kepar Wanten TV Oke Bapak Badrul Tema kita hari ini adalah Penanganan COVID-19 yang rawan di politisasi Beberapa lembaga sudah mewanti-wanti bahkan Terutama kepada kepala daerah Yang daerahnya akan melaksanakan pilkada begitu ya Iya Nah Bawasro Banten sendiri Atau seperti apa Pak Memberikan peringatan Atau himbawan terhadap daerah Atau ketahanan mungkin Yang melaksanakan pilkada Bawasro sudah semenjak jauh hari Sudah memberikan nampan sosialisasi Warning Mulai dari workshop terhadap keberadaerah Ya Yang ketahanan maupun Halo Iya ya Telah memberikan sosialisasi Dalam bentuk Yang pertama langsung dulu secara nasional Secara berkelompang Seluruh polisnya sudah dilakukan Dengan bersama bahwa seluruh Kemudian kementerian dalam negeri Kepolisian dan kejaksaan Mengundang seluruh Kepala daerah Baik yang ketahanan maupun yang Non-petahanan Non-petahanan Juga bersama peras pilihan Atau mensosialisasikan bahwa Ada ketentuan-ketentuan yang Harus dipatuhi oleh kepala daerah Baik yang maju kembali Sebagai ketahanan Atau pejabat daerah Yang daerahnya ada Apil keadaan Jadi Sudah disosialisasikan Baik secara administratif Ada aturan-aturan tertentu Juga yang Bidananya Kemudian Setelah workshop itu Juga dilakukan Sosialisasi lagi Berperbaik Mengirimkan surat Kepala daerah Untuk tidak Menyalahgurakan kebenahan Apalagi dalam hari ini Pada masa Banyaknya Bantuan sosial Terkait Komisional Nah Kalau dilihat Kalau berdasarkan Pemetaan Mungkin Atau kajian Bapak Potensi kerawannya Dimana saja Pak Badul Kerawanan utama Itu Pada penyalahgunaan Apa Kerenangan Atau program Yang Menguntungkan Salah satu Pasangan Itu Potensi kerawanan Yang Terutama Yang terkait Petahana Petahana Atau Kepala daerah Yang Daerahnya Ada Pertama Itu Potensi kerawanan Yang Menjadi Poin Utama Menolak Sosial Terkait Di Bantuan 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 Disinfektan Atau Masker Termasuk Bantuan Sosial Itu Juga Pertama 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 Bantuan Bantuan Sosial Kemudian Bantuan Bantuan Sosial Ada Disinfektan Ada Jaring Pengawal Sosial Pertama Pertama Ini Juga Sosial Kami Baik Dari Kijauan Administrasi Maupun Administrasi Perguruan Tahan Serta Pidak Nanya Jadi Itu Kami Lihat Semua Sisi Kami Coba Jika Serian Lupa Dan Nanti Pada Masa Terbeluhi Musuh Sosial Bisa Kami Lanjut Di Penegakan Umum Nah Sampai Sangan Ini Ada Gak Laporan Atau Bahkan Pantauan Bawaslu Yang Mengarah Ke Dalam Tata Kutip Ada Tapi Belum Kondifikasi Belanggaran Misalnya Ada Di Surba Ada Empat Kabupaten Kota Yang Menyelang Bantuan Ada Bantuan Itu Kemudian Misalnya Bantuan Dari Pemerintah Distribusikan Bersamaan Dengan Bantuan Dari Pribadi Yang Memang Tidak Mengubah Bantuan Yang Ada Tapi Dikirim Bersamaan Jadi Ada Dua Pungkus Yang Kemasan Yang Ya Sebenarnya Tidak Ada Yang Salah Yang Itu Tapi Memang Kemudian Menjadi Pembahasan Atau Sobat Publik Ketika Itu Dikirim Bersamaan Dengan Bantuan Bantuan Pemerintah Tantau Ada Juga Yang Yang Bisa Dilanjut Bapak Selain Tadi Model Bantuan Yang Ditumpangi Bantuan Mandiri Yang Dikirim Bersamaan Juga Ada Beberapa Yang Memang Belum Calon Yang Juga Melakukan Kegiatan Yang Menyerupai Menyerupai Sama Persis Dengan Bantuan Bantuan Dukung Pemerintah Misalnya Pemerintah Daerah Melakukan Penyemprotan Disinfektan Nah Beberapa Calon Belum Pertahanan Masuk Kategori Pertahanan Juga Tapi Dari Pertahanan Juga Melakukan Hal Yang Sama Tapi Sudah Menyerupai Menyerupai Angkaran Pribadi Segala Programnya Milih Nah Tetapi 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 Sorotan Masyarakat Tetapi Perhatikan Hal Seperti Itu Tetapi Terkami Terusuri Itu Belum Bisa Ditindak Ya Karena Belum Memenuhi Saran Atau Bagaimana Ya Ada Beberapa Saran Utama Kalau Dari Sisi Pidan Dia Harus Satu Tindakan Itu Dilakukan Oleh Kepala Daerah Atau Ketahanan Yang Mencalonkan Diri Jadi Bisa Jadi Dilakukan Oleh Kepala Daerah Yang Tidak Mencalonkan Atau Yang Mencalonkan Itu Bisa Keduanya Yang Kemudian Dilakukan Untuk Menggunakan Kewenangannya Atau Program Yang Ada Di Daerah Tersebut Untuk Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Memang Sampai Hari ini Pasangan Calon Belum Ditetapkan Belum Tahapan Belum Dibulangkan Nanti Tahapan Mulai Belum Hal Ya Tahapan Terkait Pertahapan Pasangan Calon Memang Belum Itu Mungkin Kami Menunggu Beraturan KPM Terkait Kedual Itu Mungkin Kami Menugas Sekitar September Ya Nah Tapi Kan Itu Bisa Jadi Nanti Di Ketika Sudah Muncul Pertahuan Pasangan Calon Dan Masih Ditemukan Pola-pola Penyalahgunaan Kebenaran Dan Program Yang Menguntungkan Pasangan Calon Itu Sisi Bidana Masuk Sisi Administrasinya Masuk Itu Kalau Terkait Administrasi Dan Bidana Terkait Pemidana Atau Pembatal Pasangan Calon Lengkap Sahabnya Tapi Kalau Saat Ini Memang Tentunya Pencegahan Sosialisasi Dan Mengawasi Ada Atau Tidak Yang Misalnya Pelanggaran Adil Sisi Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Sudah Sosialisasi Diri Sosialisasi Tindakan Langsung Gak Mita Bisa Menginformasikan Atau Nyampaikan Hal-hal Tersebut Ke Lebih 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 Terkait Jika Ditemukan Ada Kaitannya Dengan Kepenting Adil Kadang Jadi Kami Tetap Ada Kaitan Yang Misalnya Sudah Meneklarasikan Giri Atau Kewenangan Program Yang Digunakan Untuk Sosialisasi Berjalan Karena Itu Baru Kalau kita Lihatkan Kopit Ini Luar Biasa Sampai Seluruh Anggaran Apa Namanya Atau APBD Begitu Ya Itu Direfocusing Ke Penanganan Kopit Nah Ini Tentu Bayangkan Kemudian Ketika Kegiatan Kopit Tentu Ini Menjadi Kerja Keras Bawaslu Untuk Memantau Dan Mengawasi Terutama Petana Nah Apa Yang Dilakukan Atau Dirancang Bawaslu Untuk Untuk Mencegah Atau Bahkan Mengawas Itu Ya Banyak Sekali Yang Dari Tiga Bawaslu MI Sudah Berupaya Mengembangkan Atau Menambah Berapa Regulasi Sebagai Payung Hukum Untuk Memangkan Payung Pencegahan Mampu Perbedakan Itu Dari Sikit Regulasi Kemudian Teknis Juga Mulai Kami Menyiapkan Mulai Ini kan Berkait Dengan Covid Ini Ada Pengembangan Pengembangan Atau Instumen Baru Dalam Terhadap Misalnya Banyak Sekali Menggunakan Teknologi Informasi Dan Kami Harus Siap Melakukan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Menggunakan Misalnya Misalnya Itu Juga Kami Juga Harus Siap Melakukan Kerja-kerja Pengawasan Yang Harus Turun Terlapal Harus Bertemu Dengan Masalah Tentu Kami Sangat Ketak Mengikuti Protokol Medis Yang Ada Kami Juga Sedang Mengawal Dan Bersama KPU Mastikan Bahwa Diteraturan KPU Nanti Pada Setiap Tahapan Protokol Kesehatan Itu Juga Diatur Secara Rigit Agar Semua Pihak Bisa Mengerjakan Ini Dengan Baik Serta Pemilu Pelaksana Pemilu Masyarakat Bisa Berdemokrasi Dengan Sehat Selain Sehat 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 Oke Terima kasih Banyak Atas Waktunya Ini Terima Terima Kasih Bap Dulu Assalamualaikum Selamat Malam Demikian Media Reflexi Bersama Saya Diatrika Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sampai